Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Kulo Pada video kali ini, kami akan membuat review Mengenai mobil Suzuki Jimny 4x4 Matic, kali ini yang Warna hijau jungle Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya Simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya Jangan lupa, klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Seputar mobil Suzuki Jimny Nah, bagian dan Pada dengan unit ini, silahkan bisa Mengubungi Mbak Fitri di nomor 0859 7161 4901 Beli dalam marketing Untuk mobil Suzuki Wilayah Solo Untuk kontaknya, sudah kami santumkan pada bagian kolom deskripsi Nah, kalau itu harganya sendiri Di tempat kami di bulan Agustus ini Sekitar Rp530 jutaan Kita lanjutkan, kita mulai dari dimensi Mobil ini miliki lebar 1,645 meter Untuk tingginya 1,72 Serta untuk panjang, mobil ini miliki panjang 3,625 meter Jadi bagian yang berencana untuk buat garasi Idealnya garasinya berukuran 4x2,5 meter Berikutnya kita lanjutkan ke bagian depan Untuk bagian depan, disini ada logo Suzuki warna chrome Kemudian untuk grill utamanya Nah, ini desainnya khas dari mobil Suzuki Jimny Untuk covernya warna hitam top Kemudian untuk lampu utamanya, disini sudah menggunakan lampu jenis projector Untuk lampu sen ada di bagian samping Menggunakan model bulat juga Serta untuk bagian bawah, disini ada headlamp poster Ini fungsinya untuk menyemprotkan air ke lampu utama Kemudian untuk front underguardnya, disini warna hitam top Untuk fog lampnya ada di bagian bawah, menggunakan lampu jenis volam Serta untuk bagian bawah, disini sudah kita lihat Karena mobil ini menggunakan penggerak 4x4 Jadi untuk bagian depan juga ada gardannya Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping Ini untuk tampilan samping Jadi untuk hijaunya ada 2 jenis Ada hijau terang dan ada hijau gelap Kalau yang kita review ini hijau gelap Nah, disini untuk bagian samping ada talang air Kemudian untuk listnya disini standar warna hitam Untuk handle pintu masih menggunakan model standar Covernya model tarik ke atas Covernya sepana bodi Dilengkapi dengan slot kunci manual di bagian ujung Kemudian kalau untuk spionnya Covernya warna hitam glossy Belum ada lampu sen Untuk lampu sennya ada di bagian samping depan sini Jadi ini khas mobil plastik Lalu untuk bagian samping Karena ini merupakan mobil SUV Jadi ada overbender Untuk overbendernya tebal Ukurannya mungkin sekitar 10 jari Berikutnya kita lanjut ke bagian velg Untuk velgnya disini menggunakan velg racing ukuran 15 inci Untuk profil bannya yang digunakan Disini menggunakan ban merek dan lob Nah, ini untuk ukuran bannya juga cukup lebar Ini menggunakan profil berukuran 195x80 R15 Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem sakram Untuk suspensi bagian depan disini menggunakan suspensi jenis Rigid axle diingkapi dengan coil spring Kemudian untuk bagian samping disini Untuk set underguardnya warna hitam top atau overbender Kalau untuk gunung kliresnya di angka 210mm Nah, dari bagian samping depan Kita lanjut ke bagian samping belakang Disini untuk bagian belakangnya Untuk rem yang digunakan masih standar Menggunakan rem jenis trommel Lalu untuk suspensi belakang Ini juga sama seperti bagian depan Jadi disini menggunakan jenis coil spring Kalau dilihat dari suspensi yang digunakan Disini saya akan langsung tahu Kalau mobil ini cocok untuk digunakan Di metan-metan terjal Karena menggunakan jenis reji axle semua Nah, dari bagian samping Kita lanjut ke bagian belakang Ini untuk tampilan belakangnya Kita mulai dari bagian atas Untuk bagian atas disini Antenanya menggunakan antena model short pole Lokasinya ada di bagian sebelah kanan belakang Lalu bagian atasnya polos Disini ada hekmon stop lamp di bagian tengah Lalu untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear defogger Untuk menghilangkan embun Untuk wipernya disini tersembunyi di belakang ban serep Nah, ini untuk lokasi wipernya Serta untuk ban serepnya ada di bagian luar Nah, ini untuk ban serepnya full size Sama seperti aslinya Untuk handle pintu belakang disini Sama seperti yang bagian samping Menggunakan model tarik ke atas Cover sewarna putih Di bawahnya disini ada emblem Suzuki warna krum Serta untuk sebelah kanan disini ada emblem gemi warna krum Ada all grip juga alias 4x4 Untuk bagian bawah disini ada lampu mundur Menggunakan lampu bulam Lampu serepnya juga bulam Lampu rem juga sama Bulam semua Kemudian untuk bagian belakang polos Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi Untuk bagasinya bukaannya model tarik ke samping seperti ini Nah, ini untuk bagian belakangnya polos Ini untuk bagian samping bawahnya Juga sudah dilengkapi dengan hidrolis Jadi membantu kita saat mau buka tutup pintu Nah, ini untuk hidrolisnya ada di bagian samping sini Kalau untuk masalah ukuran bagasinya Karena ini merupakan mobil hobi Jadi untuk ukuran bagasinya bisa dibilang Ukurannya cukup kecil Nah, ini untuk bagian bawahnya Juga masih dilengkapi dengan laci penyimpanan Tapi memang tidak terlalu luas Ukurannya sedang Tapi kalau misalnya merupakan bagasi tambahan Ini untuk jok baris belakangnya Bisa dilipat rata lantai Nah, ini untuk belakangnya juga bahannya tebal Jadi bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan Bagian sebelahnya juga sama Jadi joknya bisa dilipat model plate seperti ini Nah, ini kalau misalnya Merlukan kapasitas tambahan Karena memang itihannya ini mobil hobi Biasanya digunakan untuk dua orang Biasanya digunakan untuk off-road Ini bisa kita lihat dari model pintunya Karena model pintunya hanya model dua pintu Jadi memang itihannya digunakan untuk dua orang Nah, kurang lebih itulah gambaran Untuk bagian bagasi Oh iya, untuk bagian bawah Di sini untuk belakangnya juga ada garden Karena seperti yang kami sampaikan tadi Ini mau tempat kelimpat Jadi untuk depan ada garden Belakang juga ada garden Nah, ini sangat cocok untuk segala medan Ukurannya tidak terlalu besar Serta desainnya juga rigid Jadi kalau misalnya digunakan untuk off-road Sangat kokoh Bagian yang memiliki jiwa petualangan Mobil ini sangat cocok Karena warnanya warna hijau hutan Atau jungle green Jadi desainnya lebih gagah juga Nah, ini bisa kita lihat Untuk koto produksinya Ini warnanya warna jungle green Untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan alarm Kemudian TGPBMnya ada di sebelah kanan Menggunakan bahan pekar jenis bensin Kemudian untuk bagian sampai sini Handle pintu model tarik ke atas Atau slot kunci manual Kita lanjutkan Nah, kita ke baris kedua dulu Karena mobil ini secara konsepnya Sebenarnya model dua pintu Jadi kalau misalnya mau ke belakang Ini harus aksesnya pertama Kita turunkan dulu Baris pertamanya Kita tolong ke depan Nah, kalau sudah ditorong ke depan Nanti akses ke belakangnya cukup mudah Nah, sekarang kita coba Masuk ke bagian dalam Ini kapasitas belakangnya Untuk dua orang Seperti apa rasanya Di baris belakang mobil Suzuki Jimny ini Sebagai informasi Di sini saya tingginya 170 cm Ukuran dewasa normal Nah, ini kalau Masuk ke bagian belakang Di sini bisa kita lihat Untuk posisi lututnya Masih cukup memadai Untuk ukuran dewasa Untuk dimuati dua orang dewasa Juga masih cukup longgar Kemudian untuk fitur fungsional Di bagian samping di sini polos Kemudian untuk bagian atasnya Di sini ada assist grip model fix Untuk sebelah kiri juga sama Di sini ada assist grip model fix Lalu untuk bagian bawahnya Di sini polos Serta untuk bagian belakang Di sini ada satu buah Power Outlet Bisa digunakan sebagai tempat cas Nah, kurang lebih itulah gambaran Untuk posisi dulu Di baris kedua Mobil Suzuki Jimny ini Dari baris kedua Sekarang kita kembali Ke bagian depan Untuk ke baris pertama Memang untuk ukuran dewasa Akses keluar maksudnya ini Memerlukan e-photo sendiri Nah, kita lanjutkan lagi Mobil ini memang lebih cocok Untuk segmen konsumen Yang memiliki jiwa petualangan Karena secara konsep Lebih mengutamakan Masalah ketangguhan Nah, kita kembalikan posisi Sekarang kita lanjutkan Kita mulai dari tampilan Door trim dulu Di sini untuk door trimnya Jadi kita lihat Didominasi oleh warna hitam Nah, untuk material yang digunakan Juga menggunakan materialnya Didominasi oleh plastik Ini untuk bagian atasnya Menggunakan bahan plastik Kemudian untuk bagian Ampresnya juga bahan plastik Di sini ada assist grip Kemudian untuk handle pintu Bagian dalamnya Di sini warna chrome Untuk bagian bawah Di sini ada Lajah penyimpanan Jadi di atas cup holdernya Dan di ujung terdapat speaker utama Kemudian dari bagian pertim Kita lanjut ke bagian dashboard Untuk tampilan dashboard juga sama Didominasi oleh warna hitam Kita mulai dari bagian atas Untuk bagian atas Di sini ada DCAC Dengan list warna silver Kemudian untuk bagian tengahnya Nah, di sini juga ada Assist grip sebenarnya ini Lalu di sini ada Tombol untuk headlamp washer Untuk penyemprot lampu utama Ada manual lighting juga Pengaturan ketinggian lampu Di bawahnya di sini ada Tombol untuk pengaturan Sepion elektrik Ada tombol folding juga Untuk pelipatan Sepion Nah, untuk kuncinya Masih menggunakan Continuity standar Jadi belum start shop engine Untuk bagian bawah Di sini ada tuas Untuk membuka cup mesin Serta untuk pedalnya Berjumlah 2 buah Karena mobil ini metik Sekarang kita masuk ke bagian dalam Untuk melihat bagian dashboard Nah, ini untuk tampilan Cluster meternya Sebelah kiri ada indikator Untuk RPM Lalu tengah ada MIT Dan di sebelah kanan Ada indikator untuk speedometer Untuk speedometer Untuk bagian setirnya Di sini ada logo Suzuki Warna chrome Di bagian tengah Lalu bagian samping ini Ada list warna chrome Di bawahnya ada airbag Untuk fitur keselamatan Di sebelah kiri ada audio Sisting Ada yang naik tur ini Untuk volume Kanan kiri untuk channel Lalu untuk yang sebelah kanan Di sini ada fitur Untuk kuris kontrol Nah, untuk kuris kontrolnya standar Nah, untuk setirnya Sudah dilapisi dengan Balutan kulit Jadi tampilannya lebih mewah Kemudian untuk setirnya Di sini sudah dilengkapi Dengan pengaturan Tail steering Atau naik turun Jadi kita bisa atur Senyaman mungkin Nah, untuk pengujiannya kembali Tinggal dorong tuasnya ke atas Nah, di bagian bawah sini Ada tombol putus handscreen Untuk akan tutup telpon Lalu untuk tuas Sebelah kita ada tuas Untuk pengaturan viper Dan di sebelah kanan Ada tuas untuk pengaturan lampu Berikutnya kita ke bagian tengah Untuk bagian tengah Di sini Hedginitnya Model double tint touch screen Lalu untuk bagian bawah Di sini ada tombol hazard Dengan dua buah kisi AC Di bagian samping Untuk pengaturan AC nya Sudah digital Nah, ini untuk pengaturan Kecepatan kipas Lalu di sini ada Tombol fronty poker Ini ada rear kick poker Kalau yang tengah ini Ini untuk indikator Arah hembusan Lalu sebelah kanannya Di sini ada Knop untuk pengaturan suhu Nah, ini ada Mode arah hembusan Nanti indikatornya muncul Di bagian tengah Lalu sebelahnya ada Tombol mematikan AC Di bagian bawah Ada tombol air sirkulator Ini tombol untuk menyalakan AC Lalu untuk bagian bawah Di sini ada tombol Untuk power window Jadi power window nya Ada di bagian tengah Ada di bagian kanan kiri Kalau yang tengah ini Ada result control Dan juga stability control Lalu untuk bagian bawah lagi Di sini ada Satu buah power outlet Bisa digunakan Sebagai tempat charge Kalau yang sebelah kanannya Di sini Terdapat satu buah slot USB Bisa digunakan Sebagai tempat charge juga Nah, di bawahnya Ada laci penyimpanan Kemudian untuk transmisi nya Menggunakan transmisi Matic Untuk Matic nya ini Menggunakan Matic 4 percepatan Dan 1 mundur Lalu di sini ada Knop untuk pengaturan 4x4 dan 4x2 nya Untuk hand rim Standar Menggunakan model mekanik Lalu untuk bagian sampingnya Ada laci penyimpanan Dan untuk cup holdernya Ada di bagian tengah sini Sekarang kita lanjut Ke bagian samping penumpang depan Untuk bagian penumpang depan Di sini ada airbag Untuk fiber keselamatan Di ujungnya Di sini ada DC AC Dengan les warna silver Untuk bagian tengah Di sini ada AC script lagi Jadi kalau offroad bisa pegangan di sini Ini ada lagi penyimpanan yang terbuka Kemudian di bawahnya Di sini ada glove lock Untuk glove lock nya Juga model standar Untuk bagian samping Tampilan door trim nya Kurang lebih sama Seperti beda utama Di bagian atas Di sini ada AC script Untuk AC script nya model fix Lalu untuk sun visor Sisi penumpang depan Di belakangnya Dark Charmin Dan juga cover model nya up Untuk lampu kabin nya Standar Untuk sepi yang tengah nya Sudah dilengkapi dengan Fitur anti silau Model manual Dan untuk sun visor si pengemudi Di sini untuk bagian belakang nya Juga dilengkapi dengan cermin Ada cover nya model hang up Untuk bagian samping Asis grip nya Yang sebelah kanan ini Belum ada Serta untuk Sabu pengaman Pengaturannya model fix Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk bagian dashboard Kita lanjutkan ke bagian jog Untuk jog nya Menggunakan bahan jenis fabric Warnanya warna hitam Nah ini full warna hitam Seperti ini Ini untuk pengaturan jog nya Di sini ada tuas Untuk reclining Atau pengaturan sandaran Untuk hekasis Atau pengaturan ketinggian jog nya Belum ada Untuk bagian depan Di sini ada tuas Untuk sliding Atau pengaturan Maju mundur Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk baris pertama Kita lanjutkan Ke bagian mesin Nah sebagai informasi Untuk mesin yang digunakan Pada mobil susu Jimny ini Menggunakan mesin Berkapasitas 1500cc Dengan kode K15D Jadi secara teknis Antara mesin yang digunakan Pada mobil susu Jimny ini Kurang lebih sama Seperti yang digunakan Pada mobil susu K R3 Mobil susu K SL7 Serta yang terbaru Untuk mobil susu K Baleno Juga menggunakan Mesin yang sama Salah satu keunggulan Dari penggunaan Mesin yang sama ini Untuk perawatannya Tentu saja mudah Karena seberpatnya Tentu saja Mudah ditemui dimanapun Nah kita kembali ke mesin Ini bagian perwakap Mesinnya masih standar Jadi belum dilengkapi Dengan peredam juga Kembali ke masalah mesin Untuk mesin yang digunakan Di sini Kapasitas 1500cc Max power nya cukup besar Mampu mencapai di angka Maksimal di 102 PS Pada 6000 RPM Untuk torsi maksimalnya Di angka 130 Nm Pada 4000 RPM Kemudian kalau untuk Fitur keselamatan Mobil ini sudah dilengkapi Dengan fitur Stability control Kemudian ada Fitur Limited slip differential Untuk panjaan Sudah dilengkapi Dengan fitur Star assist Kemudian kalau untuk Turunan juga sudah dilengkapi Dengan fitur Head descent control Jadi memang untuk fitur-fiturnya ini Lebih banyak digunakan Untuk mobil-mobil Jalur metan perang Kalau kami menyebutnya Dengan istilah tersebut Karena lebih cocok Untuk digunakan Untuk metan off-road Kalau para konsumen Biasanya menyebutnya Dengan istilah Ini bukan mobil Anak papa Karena mobil ini Biasanya digunakan Untuk jalur-jalur Becek Jalur-jalur off-road Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk review Mobil Suzuki Jimny Yang di pempat kelimpat Metik warna Hijau janggal Terbaru tahun 2022 Semoga video ini Dapat bermanfaat Terutama bagi anda Yang saat ini Sedang bercana Untuk membeli Mobil Suzuki Jimny Jangan lupa Untuk klik like Subscribe Dan bagikan video ini Kepada semua orang Yang anda kenal Saya doakan Bagi anda sudah like Dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya Semakin lancar Dan tahun ini Bisa membeli Mobil Suzuki Jimny semua Jangan lupa Kunjungi juga Channel Youtube kami Dan nilainya Disini ada channel Injil Mobil Yang akan berikan Informasi terbaru Mengenai program Kredit DP Dan angsuran mobil Dari semua merek Untuk linknya Sudah kami cantumkan Pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak Setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh